Rasa ini tiba-tiba ada Atau siapapun yang ada di rumah ini Tidak boleh menyuruh dengan semena-mena Tidik Awas ada sule Awas ada sule Ada juga aku yang sakit kalau Pak Tio tahu mobil belum dicuci Terserah lu Lu mau sakit ya Kenapa kek Kasian nih Tungguan gua trombositnya turun Kalau Pak Tio lihat mobil belum dicuci Aku bisa kena semprot omelan Jadi lu gak mau kena semprot omelan Ya udah Kalau gak mau semprot pake ini He.. Pastiin Ayah пожek, llamamore, yeh. Stop! Masuk kamu apa?! Masuk Kanjung Mami juga apa? Orang saja2 chew tahun Siu Mamетиh, eh tiba2 nolg. Apa? Pasti Kanjung mami mau bales semprot. Udah pernah! Cari ide lain dong kalo marah! apa apa pastikan yang mami mau nyok saya kan iya tonton dirannya gimana dong nih gimana dong nih yang belum pernah nih banting aja yang seperti itu sudah dipikirin sama Pak Erick Sutradara tapi nggak boleh sama KPI itu namanya KDRT tapi yang belum pernah aku bentar mari kita pikirin sama-sama yang belum pernah kanjeng mami marah itu nangis iya belum pernah pasti saya takut kalau lihat lupa kanjeng mami nangis itu kan lebar-lebar apa 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 Ini kenapa nangis? Ya kan harusnya... ...mari... ...aah... 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 Ya! Membagi kamu ini udah benar-benar kurang aja! Gak ada sopan-sopannya sama sekali! Masa saya disomprot pakai selang air? Hahaha... Itu namanya sopan, kanjeng Mami. Pakai kerana air. Kecuali kalau kanjeng Mami dicemplungin ke sumur. Itu baru gak sopan. Hei! 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 Sudah! 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 Kita selesaikan dengan... ...dengan tenang. Oke? Ayo lanjutkan. Hahaha... Terus tuh pembantu kamu tuh. Oke. Sule... Mulai detik ini... ...selama seminggu kamu di sekol! Hei! Tio! Kok cuma di sekol sih? Iya dong kanjeng Mami. Daripada dia kerja lagi, terus sebut kesalahan sama kanjeng Mami. Kanjeng Mami yang stres. Dengan demikian, selama satu minggu saya tidak bekerja. Hahaha... Kanjeng Mami, tuan papi, non mona, atau siapapun yang ada di rumah ini tidak boleh menyuruh dengan semena-mena. Titik! Hei! Hei! Kenapa tidak dipecat sekalian? Tidak bisa. Keputusan yang sudah ditentukan Tidak boleh diganggu kukat Hei 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 Sule diskors Seminggu gak kerja Buah enak banget gajinya gak dipotong lagi Woh Eh buah aku juga diskors Bilang sama Pak Tio Kenapa mas makmur diskors Emangnya mas makmur bikin salah Pak? Loh memangnya harus bikin salah dulu ya? Ya iyalah Kalau diskors itu artinya dihukum Nah sepede dihukum bikin salah dulu Gitu Oh iya bikin salah ya Apa ya Aha Hei 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 Ayo 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 malam Ayo 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 Awas ya Mau nanggirin Papio Biar mas makmur tuh dihukum Yes Yes Keras banget sama Gua kerjain semua kerjaan yang kamu pula Tidak 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 kacau mami Tidak kacau mami Berapa nomor telepon rumah di Perancis? Mau ngapain kacau mami? Saya mau telepon Hana Ngapain telepon Hana? Saya mau kasih tau Hana Bahwa suaminya itu tidak becus jadi majikan Punya pembantu kurang ajar Bukannya dipecat Atau marah diskos Kenapa harus dipecat kacau mami? Nanti kan kacau mami juga yang rugi Kalo hutangnya Sula itu gak dibayar Justru itu Tio Kenapa saya mau telepon Hana? Supaya hutang Sula yang ada sebut itu Biar Hana yang akan membayarnya Loh Kacau mami Kacau mami Itu sama aja saya juga yang rugi Saya yang akan bayar Uang Hana uang saya juga Uang saya uang Hana Ya bagus lah kalo begitu Biar aja kamu yang rugi Daripada saya yang rugi Eh Tio Saya itu Kumpet banget sama siswa Sekali lagi mukanya lewat di tempat saya Setetika itu juga dia akan saya pecat Oh Eh 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 Mau kemana kamu? Nomor telepon ini Nomor telepon rumah belakang 9 2 3 5 4 7 8 9 10 3 5 4 7 8 9 10 11 Loh ini nomor telepon rumah Perancis Rumah bersalin Hal!!! Inilah juga skor nih Anak-anak jabari ya Kan enak Bo-bo-siang jadi teratur ini Sulaya! Sulaya! Sule, gawat, Sule, gawat, gawat. Maaf, Tuan Papi, saya lagi bobo siang. Sule, ini gawat. Kamu harus cepat beresin baju kamu. Beresin. Ini udah beresin. Tuh, bukan baju yang itu, tapi baju yang di lemari. Wah, saya mau diajak keluar kota ya? Bukan. Kamu harus segera meninggalkan rumah ini untuk sementara. Karena kalau sampai kan Jerman melihatnya, kamu harus pembuka. Tuan Papi ini bagaimana sih? Kalau mau pembuka, pembuka. Kalau mau di sekor, sekor. Eee, kopli. Lepan jadi majikan. Ini tuh gimana sama-sama sih? Gimana kalau saya aja yang langsung mencet kamu? Hah? Hah? Tidak. Tidak, teman-tidak. Yaudah, pokoknya ini gawat. Kamu harus segera meninggalkan rumah ini, ya? Bawa semua baju-baju kamu. Ya? Jangan sampai kan Jerman melihat kamu di sini. Kenapa saya mesti keluar dari rumah ini? Tuan Papi. Gimana kalau saya numpet di kolam? Jangan, masih kelihatan. Masih kelihatan, iya. Ah, coba. Coba. Ibarat saya kanjeng Mami. Oke, datang dari sini. Tuan Papi, jadi saya. Jadi dulu ya, bangun-bang. Kira-kira kelihatan atau tidak, ya? Oke, coba kamu di situ, ya? Coba. Coba, masih kelihatan, ya? Kelihatan. Masuk terus, masuk. Iya, masuk lagi. Kasih ya, yuk. Masuk lagi, dong. Oh, saya yang ngumpet. Kamu kejain sih, kamu suruh maksa. Nanti itu saya hebat, Tuan Papi. Hebat apanya? Harusnya saya ngumpet. Eh, tiba-tiba Tuan Papi yang ngumpet. Tuan Papi yang ngumpet, Tuan Papi yang ngumpet.